Kembali kami ajak Anda untuk memantau langsung lalu lintas mudik di jalur darat. Ada Glenn di gerbang Tol Cikatama dan juga Rizka di jalur selatan Cilinyi. Kita ke Glenn terlebih dulu. Glenn, jika dibandingkan dengan kemarin, seramai apa harus mudik pada siang ini? Jika dibandingkan dengan kemarin, Silvia memang hari ini tampak lebih ramai. Data yang kami dapatkan dari jasa amarga ini hingga pukul 12 siang sudah ada 16 ribu kendaraan yang masuk gerbang Tol Cikatama menuju ke arah Jawa Tengah. Angka ini mengalami kenaikan sebanyak 6 ribu kendaraan karena dalam waktu yang sama pada kemarin, ini baru ada 10 ribu kendaraan di tanggal kemarin di waktu yang sama yang masuk ke gerbang Tol Cikatama menuju ke arah Jakarta. Meskipun demikian kami pantau pada siang hari ini memang tampak ramai lancar, masih tampak normal, belum ada antrian di gerbang Tol Cikatama baik itu ke arah Jawa Tengah maupun ke arah Jakarta. Namun, Silvia, semalam kami sempat memantau di jasa amarga dan kami melihat bahwa memang banyak pemudik ini lebih memilih perjalanan waktu malam untuk bisa mudik ke kampung halaman. Karena kalau saya pantau ini memang kemarin lebih banyak antrian dan juga arus lintas ini lebih ramai. Data pun menunjukkan bahwa kemarin sepanjang tanggal 3 April sudah ada 32 ribu kendaraan yang masuk ke gerbang Tol Cikatama menuju ke Jawa Tengah naik dari tanggal 2 April sebanyak 26 ribu kendaraan. Meskipun demikian kondisi ini memang masih normal karena puncak arus mudik baru akan terjadi pada hamil 4 lebaran di prediksi tanggal 6 April dimana akan ada 256 ribu kendaraan yang keluar dari 4 gadutol yang dikelola oleh jasa amarga menuju ke Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Sementara demikian dari Cikatama kembali ke Cibi di studio. Baik Glenn, terima kasih dari Cikampek. Kita cek jalur selatan. Ada Rizka Dior di Cilenyi. Rizka dimana saja titik simpul kemacetan yang harus diwaspadai pemudik? Ya, salah satu titik simpul yang bisa diwaspadai oleh para pemudik adalah di tempat saya saat ini. Ini adalah di pertigaan jalur arteri Cilenyi dimana para pemudik bisa mengantisipasi karena memang ini menjadi salah satu jalur yang bisa digunakan oleh para pemudik ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah ataupun ke Semudang, Cirebon ataupun mereka yang akan memasuki Tol Ciamis, Tol Garut dan juga Tol Cisumdau. Tidak hanya itu, bahkan jalur ini juga menjadi salah satu jalur alternatif pemudik motor begitu yang akan mengarah ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah via Sumedang. Nah, kalau kami pantau memang hingga siang hari ini Sylvie dan juga saudara masih terjadi kemacetan dan kiranya kemacetan ini kurang lebih sudah terjadi 3 jam sejak pukul 10 pagi hari tadi. Dan kalau tadi kami berbincang oleh warga sekitar memang kepadatan atau kemacetan kendaraan di persimpangan atau di pertigaan Cilenyi ini dikarenakan tidak hanya bisa membawa para pemudik ke sejumlah wilayah tapi karena memang banyak angkutan umum yang juga seringkali melewati jalur ini baik kendaraan seperti travel, bus ataupun kendaraan lainnya yang memang sering melipir untuk mengangkut penumpang. Nah, tidak hanya jalur aterin Cilenyi, tadi kami memantau di gerbang Tol Cilenyi sendiri untuk pemudik ini juga masih cenderung sepi, namun kalau kami berdasarkan data memang ada sedikit peningkatan jumlah pemudik yang sudah exit di gerbang Tol Cilenyi atau sekiranya ada penambahan kurang lebih seribu kendaraan yang sudah keluar di exit Tol Cilenyi. Dan tadi kami juga sudah memastikan ke pihak jasa marga kiranya di tahun ini ada kurang lebih 18 gardu Tol Otomatis atau tepatnya 11 gardu Tol Otomatis yang dimaksimalkan oleh para pemudik untuk exit keluar Tol Cilenyi. Sementara untuk prediksi arus mudik Cilenyi sendiri diprediksi baru akan terjadi esok dan lusa. Silvi. Baik Rizka dan Glenn, terima kasih untuk pantauannya. Selamat kembali bertugas.